Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua teman-teman kali ini pada kesempatan kali ini saya disini akan memperbaiki bukas satu pintu logonnya tidak ingin atau pemiliknya lukas ini pernah diservis diganti kompesor setelah tinggal bulan sini nggak dingin lagi katanya kompesornya mati-hidup mati-hidup nanti disini saya akan coba ngecek keadaan kompesor ini saya akan coba colokin dan langsungin gimana hasilnya nanti kita lihat nah jadi disini teman-teman saya selalu menggunakan tang amper untuk mengetahui keadaan kompesor baik itu tegangan ataupun amper kompesor tersebut tangan terini bisa berfungsi untuk mengetahui eh berbagai macam kompesor ampelnya maupun voltase listrik yang ada di rumah kita nah cara menggunakan tang amper ini disini saya akan mengeting keadaan 20 ampere teman-teman bisa lihat disini ada tulisan 20 ampere dan layar tangan-teman disini sudah muncul angkanya kita tunggu sampai nol nah disini angkanya udah mulai nol kita pasangkan saja di salah satu kabel kubisi atau rovelot yang akan kita lihat untuk mengetahui amper kompesor kompesor ini disini saya mau menggunakan kabel cowokkan yang terhubung melalui jalur kulkas ini dengan solotin untuk mengetahuinya kita coba saja lihat teman-teman ampere tinggi sekali nah kompesor ini mati teman-teman duduk-duduk nah lihat disitu kita sudah mati teman-teman melalui dari tanggal ampere ini kita dapat mengetahui ampere lokasi ini besar atau kecil tinggi atau unda teman-teman bisa lihat nanti kan jadi sekitar tiga umumnya kompesor ini dan badan kosong 0,05 dektatensi 0,06 sekian kita cabut kita cabut aja kita ambil kompesor ini tinggi maka ptc apa perlu yang ada di overload yang ada di salah satu kompesor ini biar protek maka akan mati Anda bisa jadi kompesor ini penyebabnya ampere tinggi atau macet teman-teman lihat hidup lagi ya nggak lama namun lihat putarannya nah mati lagi teman-teman lihat dia ketika overloadnya adem dingin maka dia ngopor lagi ke kompesor namun kompesor ini tidak lagi bekerja ini bakal bisa mencet atau top di dalam militan dinamonya sehingga kita mendapatkan kompesor ini ampere tinggi oke teman-teman nanti saya akan coba tanpa menggunakan kabel colokan dia saya akan langsung ini dan juga saya nanti akan mencoba mengatuhkan kendangan ke kompesor ini menggunakan kapasitor nanti kita lihat teman-teman caranya oke teman-teman kita cabut aja dulu kita akan cabut colokan ini kita cabut kita lepaskan nah disini saya akan melepas ptc atau upload pada colokan mulkas ini seperti ini nah teman-teman disini saya menggunakan kabel langsung saya sudah pasangkan overload dan juga ptc ini kabel colokan langsung saya gunakan untuk mentes kompesor tanpa menggunakan jalur kabel colokan bawah kabel kulkasnya dan kemudian nanti saya juga akan menggunakan kabel yang sudah saya buat menggunakan kapasitor yang saya dokasi ptc dan juga upload disini ya teman-teman baik teman-teman saya akan coba langsung memperlukan saja menggunakan kabel yang tinggi ini ini saya udah taruh musik berikutnya kita pasangkan saja teman-teman harus perhatikan bahwa disini kompesor ini menggunakan kaki tiga satu yang bawah ini kita pasangkan ke overload nah teman-teman bisa lihat di teman-teman bisa lihat di Hai ampere tinggi sekali teman-teman dua dan kompesor ini mati teman-teman lihat suaranya deret kasar sekali teman-teman ampere tinggi kita cabut saja saya udah mencoba menggunakan colokan langsung namun kompesor ini masih tinggi juga ampere atau macet saya akan copot kembali dan saya akan menggunakan kabel colokan yang saya telah rakit menggunakan kapasitor ini teman-teman bisa lihat saya menggunakan kabel solokan yang setelah saya terlalu kit menggunakan kabel solokan yang saya akan mencoba menggunakan kabel solokan yang saya sudah beli kapasitor 32 mikro bisa lihat di sini 32 mikro saya akan coba pasangkan selamat mencoba di sini di sini selamat mencoba selamat mencoba hai 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 saya lalu dapat kasih tangan perempuan untuk memakai perempuan kompesor ini ya teman-teman kita bisa lihat coba colokin abad colokan ini teman-teman Bismillahirrahmanirrahim lihat ada yang masih tinggi bahkan suara beruduk ya teman beruduk ya gitu nah kompesor ini mati teman-teman opera karena terlalu tinggi nah teman-teman jadi saya sudah mencoba menggunakan colokan bawaan kulkasnya namun masih ampere tinggi dan saya sudah menggunakan kabel colokan langsung kalau menggunakan jalur dia masih juga colokan tinggi ampere tinggi dan juga saya menggunakan colokan yang saya sudah pakai dengan kompesitor untuk membentuk atau memstarting kompesor ini agar jalannya lancar namun kompesor ini tidak mau bergerak juga hanya bergetar saja disini tadi kita lihat ampere sangat tinggi selanjutnya saya akan mengganti kompesor ini teman-teman disini saya langsung mengganti 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 kompesor kulkas ini mengganti maka saya disini akan memperbaiki kulkas ini dengan cara kompesor kulkas ini berfungsi dengan romar kembali dengan baik kita simak baik-baik ya teman-teman sebelum kita akan bongkar kita lepaskan semuanya teman-teman disini kita akan lepaskan lalu disini kita langsung potong saja teman-teman di bagian pipa isap ini kita potong dengan menggunakan tapping cutter ya teman-teman tapping cutter ini berfungsi untuk menotong pipa seperti ini reon ini masih banyak keluar kompesor ini masih terdapat reon masih kita buka tadi disini keluar banyak namun anda kompesor ini tidak bekerja sehingga sukulasi reonnya tidak berjalan dengan baik juga disini ada lentil kita lepaskan saja kita buka oke teman-teman setelah kita bongkar sebelumnya saya akan coba mengetes mencampurannya kembali teman-teman akan lanjutkan jalur dipasar kompesor ini biar bisa bekerja melalui dengan baik teman-teman tangan peres kita coba colokin lihat teman-teman masih tinggi ya teman-teman kompesor ini belum mau bekerja juga teman-teman kita cabut saja kita akan lepaskan semua jalur ke kondensor ini setelah setelah kita potong saya akan mencoba mencolokannya kembali teman-teman kita lihat disini apakah kompesor ini masih tinggi juga ampere ya ternyata masih tinggi teman-teman ternyata masih tinggi teman-teman kompesor ini selesai buka semua jalur pipanya masih tinggi juga teman-teman 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 sininya bergetar kita cabut saja di sisi bagian semua kompesor ini di kaki-kakinya menggunakan klem ini copot ini kita cabut caranya seperti ini setelah semua klem yang kita lepaskan kita angkat ke atas kita lepaskan caranya seperti ini teman-teman sudah copot nah ini teman-teman kompesor yang akan kita pasang kita gantikan kompesor yang kita bongkar disini teman-teman saya lihat ini kompesor yang namanya kita ganti ini yang barunya kita pasang teman-teman cara yang sama seperti tadi teman-teman cara memasangnya kita pasukan saja kesini nah sudah pas kaki-kaki sudah masuk jangan lupa klem yang disini kita pasang kembali teman-teman untuk menjaga kompesor ini agar tidak bergerak atau jalan teman-teman ya pasang kembali sebagai pengaman kita pilihkan dulu ini setelah saya selesai memasangnya saya akan tes kompesor ini teman-teman disini saya akan melepaskan judisi overloadnya dulu dan saya akan menggunakan kabel colokan langsung bukan kabel colokan bawaan lokasi ini bagaimana disini bisa perhatikan disini kita langsung colokkan saja usulnya bagian kubisinya untuk mengetahui ampere ini masih baru sepengar kita selalu gunakan ampere disini langsung saja kita colokkan teman-teman kita langsung colokkan lihat teman-teman ampere masih bagus 0,5 disini teman-teman bisa lihat disini tes anginnya masih bagus pipa isepnya juga sebaliknya kita lihat tendangan pressnya disini masih bagus ya teman-teman kompesor ini masih bagus kita mengatakan kompesor ini bagus kita cabut saja kemudian nanti disini saya akan menyambung atau mengelas pipa tekan ini ke kondensor kulkas ini ya teman-teman disini ini kondensornya kita akan pasangkan ke pipa tekan atau pipa dorong kita pasangkan saja ke kelas sekarang teman-teman saya disini akan memasangkan jalur kondensor yang ada di dalam bodi kulkas ini ke kondensor ke pipa tekan nya disini kita akan masukkan saja masukkan seperti ini nah teman-teman nanti disini saya akan mengelasnya nah yang harus kita perhatikan disini saya mengelas ke kondensor yang bagian pipanya ini besi ya teman-teman jadi disini kita mengelasnya selain memakai kawat las kita harus menggunakan campuran yang saya maksud itu saya menggunakan borak buat membantu las antara tembaga ketemu dengan kabin atau besi ya kalau nggak pakai borak ini dia kurang bakat kurang bagus langsung saja kita las ini saya menggunakan gumpeng dan nameng 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 ini berfungsi untuk pengantulan belakang agar tidak api kemana-mana dan juga berfungsi untuk biar anginnya fokus ke pipa ini ya teman-teman ini kita perlu menggunakan nameng nameng langsung saja kita las kita fokuskan apinya ke kita panaskan lebih dahulu ini saya langsung batak agar ini tidak berbalik keluar ya teman-teman ketakangan bataknya setelah sudah panas seperti ini kita tempelkan kawat lasnya ini di sini teman-teman harus memakai borak ya teman-teman bagian ini tempat menurut teman-teman setelah menurut teman-teman sudah rapat sudah bagus kita tunggu dulu sampai diadem untuk membesak bagian perasan kita sudah bagus atau belum kita bisa menggunakannya bisa menggunakan cermi dan teman-teman setelah kita menyambung pipa tekan ini ke bagian kondensor yang ada di dalam bodi kukas ini saatnya kita mengetes mencoba menghidupkan kompensor ini apakah lasan atau sambungan pipa ini sudah bagus sehingga keluar angin yang yang berada di pipa eksep ini besar atau kencang kita coba saja oke kita colokin kita lihat hidup ya kompensornya teman-teman disini kita lihat pipa eksepnya masih bagus masih menghisap ini juga kita lihat di pipa eksepnya bagus tucang anginnya nah ya teman-teman ini lihat api sangat tucang lihat kita bisa passing seperti ini untuk membuang kotor-kotoran yang ada di dalam bodi atau di dalam pipa di dalam bodi kulkas ini teman-teman lihat rasa masih bagus masih kencang passing seperti ini sampai 5 atau 10 menit kita tahan sekuat tenaga ini cara ini cara manual ya teman-teman banyak teman-teman di yang lain teknisi bisa menggunakan disini ventil nanti dipasangkan dengan laser untuk plastik bodi plastik pipa yang di dalam kondensor kulkas ini teman-teman namun saya hanya pakai manual ya teman-teman ini lihat saya lagep plastik saya tahan dengan dengan banyak sekali kotor-kotoran teman-teman yang keluar kita bisa lihat pipa ini saya tangan dan saya ditemukan tambahkan lihat kita usahakan seperti ini sampai 510 menit saya ditemukan sepeda yang lebih bagus harus menggunakan filter harus menggunakan pentil kita pasangkan disini nanti kita sambungan ke analyzer terlebih hasil maksimal nanti saya lihat disini jalur masih bagus saya pasing secara manual nah disini saya untuk membantu membersihkan jalur pipa yang di dalam kondensor maupun etap disini saya bisa menggunakan atau saya bisa menggunakan metal 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 atau tozon disini caranya saya tinggal memasukkannya di pipa isapnya yang menutup salah satu bagian pipa isapnya maka dia akan mengisap di tekan seperti ini habisnya teman-teman enggak sedikit kita buka lagi nanti kita biarin kisaran 2-3 menit setelah itu kita pasir kembali setelah 2 menit kita coba flashing kembali teman-teman di sini nanti kita tahan setelah menurut kita flashing ini cukup teman-teman kita akan langsung menyambung pipa isap ini ke jalur kompesor pipa isap ya teman-teman itu kita langsung sambung aja kita cabut dulu colokannya disini kita langsung kembung ini kita udah masukin teman-teman bagian kita pas kalau tidak terhubung proses kelasnya lebih mudah memempel kelas lalu kita tarik sampan untuk mengundungi atau apinya agak lebih fokus ya teman-teman kita pas api yang disini sudah masukin teman-teman masukin kita pakai awal kelas masukin teman-teman Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu selanjutnya nanti di pipa isapnya ini teman-teman saya akan memasangkan pentil untuk pengisian refrigerant 134 melalui jalur pipa isap yang satunya lagi saya akan memasangkan pentil. Nah saya akan memasangkan pentil di pipa isap ini pada pembaser ini teman-teman. Namun sebelum saya pasangkan di pipa isap ini atau sebelum saya las disini teman-teman harus disini harus dibuka. Kalau tidak dibuka nanti posisinya las ketika disini panas maka karet jarum pentil ini akan terbakar sehingga nanti menyebabkan bisa adanya kebocoran treon gitu teman-teman. Nah kita lepaskan terlebih dahulu sebelum kita las kita pasangkan disini seperti ini. Ketika sudah kita langsung las saja. Kita langsung saja kita las kita panaskan terlebih dahulu. Ketika kita sudah panaskan misi ini dia sudah berubah warnanya melibu merah. Nah itu kita berkontakan kabelas untuk memutakan peta penyambungan teman-teman. Nah begini teman-teman semua proses ngelas dari pipa tekan ke kondensor sudah kita las. Dan disini pipa tekan pipa isap yang dalam bodi kulkas ini kita sudah las di kondensor di pipa isapnya. Nah kemudian pentil pada pengisian bahan treon kita sudah pasang juga. Nanti setelah itu kita akan coba kita pakum terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum kita isi pipa sini treon. Oke teman-teman jadi hal yang perlu teman-teman ingat ketika melakukan pengisian treon pada kulkas 1 pintu atau 2 pintu. Hal yang teman-teman harus ingat bahwa 1 pintu pengisian treon. Hal wajib yang harus kita lakukan yaitu mempakum pipa isap atau pipa tekan yang ada di bagian kulkas ini. Agar tidak ada angin yang tersisa di dalam pipa-pipa ini. Kalau masih ada tersisa angin bisa menyebabkan maka terjadinya macet atau mampet sehingga sekurasi perjalanan perang tidak lancar ya teman-teman. Ada yang ada itu kita wajib mempakum pipa ini. Ini sepenuhnya pakum yang saya pasang dulu. Jangan refill ini kembali. Disini teman-teman saya menggunakan kompesor sebagai alat untuk memakum. Disini saya sudah rakit. Disini bagian pipa-pipanya saya sudah pasangkan pentil. Fungsinya untuk dipasangkan. Karena disini saya sudah teman-teman disini. Jadi seperti ini. Nah disini saya menggunakan manipol. Saya akan pasang dulu. Satu, dua, dua. Ini kita akan pasangkan ke konfesor ini. Untuk pasangan kutasi preon. Misalkan seperti ini. Dan yang satunya teman-teman disini. Pada nilizer manipol ini. Ada selang warna merah. Selang warna merah ini kita akan pasangkan kepada konfesor. Yang kita gunakan untuk memakum ya teman-teman. Disini ada tiga pipa. Teman-teman bisa perhatikan. Satu pipa tekan. Dan sebelah sini pipa isep. Dan disini juga sama pipa isep. Disini saya akan menggunakan satu pipa isep ini. Untuk memakum. Angin di dalam pipa. Pipa sini teman-teman. Kita pasangkan saja. Setelah semua selang yang kita pasang ke pipa filter. Ke pipa pentil. Kita akan membuka keran pada manipol ini. Untuk mengisap angin yang di dalam rukas. Kita buka saja. Ini teman-teman bisa perhatikan. Tutup kepala manipol ini sudah hancur. Jadi saya menggunakan tang. Untuk membuka keran. Kita buka pool. Biar angin yang di dalam rukas. Dalam pipa. Tersedot semuanya. Dan kita langsung coba saja colokin ya teman-teman. Colokin. Perhatikan. Jarum manipol ini. Sebelumnya di nol ya teman-teman. Ketika konfesor ini saya nyalakan. Maka dia akan turun ke bawah. Untuk mengisap angin udara. Di dalam rukas. Langsung saja kita colokin. Perhatikan jarumnya teman-teman. Di sini. Maka dia yang bisa. Pasti dia akan turun ke. Min nol. Teman-teman turun. Kita akan tunggu. Kisaran. 30 menit. Atau lebih. Untuk proses. Pakum. Ini teman-teman. Nanti setelah kita pakum. Kita tutup kembali. Dan manipol ini. Kita cabut. Colokannya. Dan kita tunggu. Apakah jarum manipol ini naik kembali. Jika jarum manipol ini naik kembali. Berarti. Instalasi. Lasan. Pada. Kulkas. Ini ada kebocoran. Kita harus cek kembali. Oke teman-teman. Di sini sudah proses makun. Jarum jamnya sudah mulai turun. Kita tunggu saja. 30 menit. Oke teman-teman. Setelah kurang lebih 30 menit. Kita makum. Sekarang saatnya. Kompasor pakum ini. Kita cabut saja. Kita perhatikan. Di sini jarum jamnya. Naik atau tidak. Jika naik. Berarti. Isolasi. Lasan di sana. Sambungan. Atau kebocoran. Namun sebelum kita cabut. Kita tutup dulu. Keran unicol ini. Ada arah-terah yang di luar tidak masuk kembali. Setelah kita tutup. Jolakannya kita cabut. Di sini kita harus menunggu 15 menit atau lebih dari 15 menit untuk mengetahui jarum jam manifal ini naik atau tidak. Kita tunggu jika kondisinya jarum jamnya posisinya tidak berubah atau tidak naik. Berarti isolasi di sana aman. Nanti kita lanjut langsung pengisian refrigerant. Efrigen. Nah teman-teman kita tunggu dulu 15 menit. Kita perhatikan. Jarum manifolnya. Kita tambah saja dulu. Nah di sini saya sudah menunggu 15 menit lebih. Perhatikan teman-teman. Jarum manifol ini tidak bergerak atau naik ke atas. Berarti menunjukkan bahwa instalasi sambungan las-lasan di kompensor ini aman. Lanjut kita akan pengisian preon. Sebelumnya kita akan buka dulu. Silang manifol di kompensor. Setelah kita melepaskan. Kita akan manifol ini pada vakum ini. Vakum ini. Kumpul kasur ini kita singkirkan pergurat dulu. Dan di sini kita mencoba kasih preon. Di sini preon ini saya menunjukkan R134. Kita langsung pasangkan saja. Ada peran tabung preon ini. Untuk di sini sebelum kita melakukan pengisian preon. Teman-teman harus perhatikan. Pertama kita harus membuka keram tabung preon ini. Ini kita buka saja. Kita buka. Oke kita buka. Sebelum peran manifol ini kita buka untuk masuk ke dalam kompensor kulkas ini. Teman-teman harus membuang udara atau angin yang berada di pipa ponemer ini. Kita buang sedikit ya teman-teman. Cara seperti ini. Setelah kita buang anginnya kita kencangan kembali dan kita akan mengisi preon ke kompensor kulkas yang akan kita percukan. Di sini teman-teman sebelum mengisi preon. Teman-teman jangan mencolokkan kompensor dalam keadaan hidup dulu. Di sini saya kompensor dalam keadaan mati ya kompensor. Saya akan isi di angka 40 PSI. Kita isi saja. Sudah 40 PSI ya teman-teman. Setelah itu saya akan menghidupkan kompensor kulkas ini. Saya akan pasang kembali overload dan ptc-nya. Saya menggunakan kabel langsung. Bukannya kabel saya akan jadi. Lepas ini teman-teman. Ini karena saya ingin mengatakan kompensor ini. Tampak melalui keistirikan yang ada di luar sini. Jadi jangan lupa untuk selalu memasang. Akan-teman begini untuk menarui. Oke. Lepas ini. Setelah kita pasang. Kita langsung ke atas saja. Mungkin. Ya teman-teman sudah hidup. Dan di sini jarum manifold ini. Dari 40 turun ya teman-teman. Turun karena dia sudah mulai sekulasi. Sudah mulai sekulasi. Dia terus turun. Turun. Nanti ketika sudah di 0. Kita harus menambah kreun. Untuk mencapai di antara 15 atau 20 PSI. Ini kita perhatikan dulu. Kita perhatikan dulu. Kita lihat. Bodi kulkas ini sudah mulai hangat ya teman-teman. Di sini sudah mulai hangat. Pada filter kompensor ini juga sudah mulai hangat. Artinya simpulasi sudah mulai mancar. Namun di sini kanan PSI-nya masih kurang. Kita akan tambahkan kembali. Lepas saja. Ketika PSI. Ketika pereon kita tambahkan PSI ini. Maka di tangan ampere ini teman-teman. Juga angkanya naik ya. Akhirnya 4,7. Jadi kita tambahkan peran. Menjadi naik. 4,8. 5,0. Seterusnya. Di sini saya harus mencapai. 15 PSI atau 20 PSI. Kita akan tambahkan lagi ya teman-teman. Untuk mencapai proses sirkulasi ini bagus. Dan jarum manifold ini tidak turun. Kita harus menunggunya ya. Agar sirkulasi periode ini lancar ya teman-teman. Di sini kita tunggu saja. Biarin. Kita sambil periksa keadaan bodi potas ini. Sudah ini mulai hangat. Ini kanannya sudah mulai hangat. Filter juga sudah hangat. Ini menandakan normal. Setelah kita menunggu jarum manifold ini. Kita akan mengecek ke dalam ya teman-teman. Kita lihat. Apapura-pura. Adanya. Nah teman-teman. Di sini. Sudah mulai dasar dingin. Di sini bunga esnya juga sudah mulai banyak ya teman-teman. Bisa dilihat. Sudah mulai berasa bunga es. Ya teman-teman. Seperti ada salju-nya teman-teman bisa lihat. Ini artinya sirkulasi. Kalau periode ini sudah berjalan dengan baik. Teman-teman bisa perhatikan. Di sini sudah ada bunga esnya. Bahkan saya kaikan juga. Berakhir. Bisa dilihat. Tunggung-tunggung-tunggung. Oke. Kita tunggu saja teman. Sampai benar-benar adanya dingin. Jika semuanya sudah baik. Kita akan tutup. Manifol ya. Dan. Jika papanator yang di dalam sudah mulai beku. Nanti di sini saya akan menutup manifold ini. Di angka 0,1. Di angka 1,5 atau 2,5 Ampere. 0,5 ya teman-teman. Kita tunggu saja berapa menit lagi. Oke teman-teman. Setelah saya menunggu 30 menit untuk kumis yang berapa menit. Bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di sini. Di angka 0,5 Ampere. Di angka 0,5 Ampere. Di angka 0,5 Ampere. Di angka 0,5 Ampere. Di ketika kumisor ini warna. Semuanya di angka 0,5 Ampere. Jadi ini 0,5 Ampere. Di sini saya kasih 0,5 Ampere. Di angka 0,5 Ampere. Di angka 0,5 Ampere. Di angka 0,5 Ampere. bisa perhatikan dimana saya sudah mulai banyak ya teman-teman lihat teman-teman bisa perhatikan di sini kristal sudah mengkristal lihat teman sudah mulai berjalan atau situasi dengan baik teman-teman bisa lihat disini sudah mulai baik berempun bisa lihat sudah mulai berkelilip-kelilip mudah-mudahan bukas ini normal kembali setelah kita lakukan penggantian kompesor dan pengisian preon setelah semuanya di lihat sudah baik dan bagus kita akan menutup manifold ini dan kita akan lepas manifold ini begitu juga dengan tabungnya kita tepat saja teman-teman kita akan menutup dulu melepaskan ini ya teman-teman kita tutup dulu setelah kita tutup manifold pada pipa isep ini kita buka kita buka saja secara seperti ini oke teman-teman demikianlah video kali ini saya bagaimana saya menjelaskan cara pengecekan kompesor lanjut pergantian kompesor pengelasan pemasangan pakum alat pakum dan juga pengisian preon mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman jika bermanfaat teman-teman boleh meninggalkan komentar share jangan lupa like dan subscribe dan bermanfaat selamat mencoba terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh